Seakan-akan Roy akan pesangka siapa yang gak stres, semuapun akan stres, depresi, tekanan. Kasus dugaan pencemaran nama baik usaha ayam gepre Bensu milik Ruben Onsu kembali memanas. Pasalnya setelah Roy Kiyoshi dipanggil polisi untuk dimintai keterangan, muncul kabar bahwa Roy Kiyoshi bisa saja menjadi tersangka kasus tersebut. Kuasa hukum Ruben dan Jordi Onsu, Minola sebayang sempat menyatakan bahwa Roy Kiyoshi berpeluang menjadi tersangka. Tentu saja terhadap pernyataan tersebut Roy Kiyoshi begitu gusar bahkan terdengar ia stres menghadapi opini tersebut. Roy itu adalah warga negara yang baik, Roy tidak pernah tersangkut-sangkut masalah hukum. Siapapun juga selain Roy kalau dibuat seperti gini, dibentuk opini publik, seolah-olah seakan-akan Roy akan tersangka siapa yang gak stres. Semuapun akan stres, depresi, tekanan. Makan jadi gak enak, tidur pun jadi gak enak. Kecuali orang yang sudah terbiasa dengan perkara hukum, maka tenang-tenang saja. Kuasa hukum Roy Kiyoshi, Henry Indraguna, mengatakan bahwa pernyataan Roy Kiyoshi bisa menjadi tersangka tidak memiliki dasar hukum. Jadi sekali lagi, jauh dari arah dan api kalau Roy jadi tersangka. Walaupun ada yang menuduhkan, dudukkan perkara dulu juga setekniknya, jelaskan hukumnya. Kalau emang dipaksakan lagi, saya pikir itu gagal pahal tentang hukum. Pernyataan Roy Kiyoshi berpeluang menjadi tersangka pada kasus ini memberikan Roy Kiyoshi beban sikis. Apalagi Roy Kiyoshi sudah menganggap Ruben Onsu seperti kakaknya sendiri. Mengakui dan menganggap si R ini adalah saudara, dianggapnya adalah kakak. Dan statement terakhir waktu Roy itu diperiksa, pulang dari pemeriksaan itu di polda, dia mengatakan akan membantu, kalaupun dibutuhkan nanti di pengadilan, dalam proses penyidikan, akan membantu R ini. Bukan mencelakai Roy, salah dong. Pengacara Henry Indraguna kembali menjelaskan kronologi kasus tersebut. Kembali kuasa hukum Roy Kiyoshi menyatakan bahwa Roy Kiyoshi tidak mengenal admin akun Youtube Hikmah Kehidupan yang menyebutkan huruf R tersebut adalah Ruben Onsu. Nah, selanjutnya, setelah press Tiawani kan jadi masalah apa? Disadurlah semua Youtube tadi yang punya Robi pada maghrib pada tanggal 1 November 2019, muncullah channel Hikmah Kehidupan yang judulnya mengejutkan. Roy Kiyoshi sebut Ruben Onsu pakai pesugian, sudah makan korban. Ini kan jadi masalah kan? Nah, saya terangkan lagi, yang menyadur itu siapa? Apakah Roy? Kan bukan. Kenal dengan Hikmah Kehidupan? Kan tidak. Roy kenal pada seperminta maaf kemarin, kan datang ke kantor saya. Sebelumnya Roy kenal? Dua pemilik Hikmah Kehidupan? Kan tidak kenal. Tahu? Pernah menyuruh? Merencanakan? Tidak ada, karena dia tidak kenal. Nah, si Hikmah Kehidupan inilah menyadur acara yang punya Robi, bangda kehidupan, dibuat judul. Nah, ini judulnya mengejutkan Roy Kiyoshi sebut Ruben Onsu pakai pesugian, sudah makan korban. Nah, saya terangkan, ini kan, masalah munculnya di sini. Cuma mau diperhatikan, loh. Di judul ini, diperhatikan, mengejutkan. Tanda seru, Roy Kiyoshi sebut Ruben Onsu pakai pesugian. Ada tanda tanya, loh. Di sini. Tanda tanya itu, bisa iya, bisa iya. Henry Indraguna berharap agar opini-opini yang tidak benar tersebut segera dihentikan. Karena ini dapat menekan kondisi si case kliennya. Ya, wajarlah namanya penasihat hukum. Ya, siapa aja pasti mengadu jangan ke saya. Ya, ya, cuman ya, sudahlah stoplah. Jangan lagi diberi bentuk opini yang tidak baik, tidak benar. Ya, Roy punya perasaan yang sangat-sangat. Begitulah anak-anak ibu-ibu. Harus kita bedakan dengan orang yang normal. Ya, kasihan. Betul-betul kasihan. Apalagi sekarang seolah-olah kayak dirinya tuh mau dicelatakan sama sahabat deketnya. Ataupun dicelatakan oleh kakaknya sendiri kan. Dia jagapnya kakak gitu kan. Kan berpikirnya begitu. Ini sebenarnya teleponnya siapa sih? Teleponnya aku dimakai kehidupan? Atau teleponnya jalan-jalan Roy Kiyoshi tadi? Ini patut dipertanyakan loh. Roy Kiyoshi juga turut buka suara menjelaskan bagaimana sekarang hubungannya dengan Roben Onsu. Rumahnya jadi korban ya. Saya juga nggak tahu sih gimana hubungannya. Tapi saya rasa dia tetap baik sih. Barang baik juga. Nah, tuh. Bayangin. Masih menanggap baik juga kan. Apa nggak? Ini hatinya setengah melekat ini. Nggak apa-apa. Maksudnya saya sedih juga. Mungkin ya tersel atau apa. Nggak apa-apa. Tapi semuanya saya baik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.